Untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan, pemerintah akan menggenjat produktivitas hasil pertanian untuk memenuhi daerah yang mengalami kelangkaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka harga bisa distabilkan. Ditemui usai melakukan sambung merasa di kantor DPD Nasdem Jawa Tengah, Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo mengatakan, Untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan kebutuhan pokok menjelang puasa, pemerintah akan menggenjat peningkatan produktivitas hasil pertanian, mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, capi, dan hasil pertanian lainnya. Peningkatan produktivitas itu untuk memenuhi daerah yang mengalami kelangkaan. Dengan adanya produksi pertanian yang meningkat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka harga pangan akan stabil. Pianya juga akan merangkul menteri dan stakeholder lain untuk mencegah kelangkaan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Ya, tentu saja salah satu kuncinya itu. Tapi produktivitas yang meningkat harus dihargai dengan stabilisasi harga juga kan. Dan itu tentu membutuhkan pendekatan dan kerjasama berubah juga. Terkait mahalnya harga cabai di sejumlah daerah, Yassin Limpo meyakini karena pengaruh cuaca hujan, sehingga banyak petani cabai yang gagal panen. Pemerintah berharap kenaikan harga ini tidak berlangsung lama dan tidak sampai menyebabkan kejolak di masyarakat.